Nama saya Agustinus Hoai, jabatan saya Kepala Kampung. Kampung saya Kampung Nunggi, Distrik Wajir, Kabupaten Sorong Selatan. Karena manfaat ini bisa merobak atau membawa kami Kepala Kampung, Ketua WPRK, Sekretaris Kampung, dan Ketua PKK, kami menyerti, kami tahu struktur kepemimpinan. Nah, terutama Sorong Selatan, saya sampaikan bahwa dana kampung ini mulai terucur itu mulai dari 2016. 2016 itu baru bisa masyarakat Papua ini ada rasa sejak terlalu sedikit. Struktur jalan, perumahan, dan pendidikan, kesehatan. Hal empatinian, dasar utama bagi kami, terutama rumah layak kuni yang ada di kampung masing-masing. Jadi kami percaya bahwa dulu dana yang lain-lain tidak menjamin. Karena dana desa mulai lucur dari tahun 2016, mulai sampai hari ini, kami bersyukur karena semua ini merobak. Jadi kami ada di sini, ya terutama kami himbong kepada Bapak Presiden, ya terutama meningkatkan ini kapasitas ini terus, terutama Presiden yang terpilih juga, ya Pak Prabowo sebelum perhatikan hal ini, supaya rakyat Papua ini bisa sejajar, sejak terasama seperti pulau yang lain ada di Indonesia. Jadi kami di Papua ini sangat membutuhkan sekali, ya bisa meningkatkan dana ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa ya 5 miliar satu kampung. Itu yang kami mengharapkan supaya bisa tahun ini ada perubahan, ya 2025 ini ada perubahan bagi kami orang Papua. Dana kampung sangat bermanfaat. Saya santukan bahwa ada empat hal yang pertama, terutama pendidikan, kesehatan, struktur jalan, dan perumahan. Empat ini yang manfaat di dalam kampung kami masing-masing. Terutama, mensejekterakan rumah rakyat, yang kami butuhkan untuk rumah rakyat, pendidikan, kesehatan itu yang ditutamakan. Rakyat sehat itu baru bisa menjalankan, pendidikan dengan kesehatan. Jadi itu yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat, kali ini ya Bapak Presiden, yang selama ini ya, melucurkan dana ini ke, terutama di Solon Selatan dan di Papua. Terima kasih untuk Bapak Jokowi, ya terutama Bapak ini cinta rakyat Papua, ya selama ini turun ke Papua, selama sudah berapa kali, ya hal ini yang ada di dalam pikiran Pak Jokowi, Jokowi supaya ya teruskan ini kepada Presiden baru, dan Wakil Presiden yang baru, terutama Pak Prabowo dengan Pak Gibran, supaya mereka melanjutkan tugas-tugas yang beliau, yang Pak Jokowi lalui, mereka lebih tingkatkan lagi. Intinya lanjutkan dana desa? Intinya lanjutkan dana desa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, ya itu visi dan misi mereka, dan mereka membuat Indonesia sejahtera, berarti terutama tingkatkan dana desa untuk rakyat yang ada di Indonesia, khususnya di Papua. Semoga kami berdoa, Bapak amal, dan baktimu diterima oleh Yang Maha Kuasa, dokonnya seberkati Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.